Oke, saya lanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu cara mengidentifikasi tumbuhan. Langsung saja ya. Nah, identifikasi tumbuhan atau determinasi atau disebut juga dengan pengenalan. Nah, identifikasi tumbuhan ini praktikumnya nanti kita akan mempelajari cara membuat kunci determinasi. Nah, itu saya lagi bingung bagaimana caranya melakukan praktikum itu dengan Anda lagi online. Kalau misalkan secara offline akan lebih gampang. Nah, dalam mengidentifikasi tumbuhan itu ada dua macam problem ya. Yang pertama, terhadap tumbuhan yang belum dikenal di dalam ilmu pengetahuan dan belum memiliki nama ilmiah. Yang kedua, terhadap tumbuhan yang sudah dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan namun kita belum tahu namanya. Nah, umumnya yang kita pelajari saat ini adalah pada case nomor dua terhadap tumbuhan yang sudah dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan namun kita belum tahu namanya apa. Kalau yang nomor satu itu mungkin untuk peneliti-peneliti lah ya, peneliti ahli botani, ini mereka yang fokus pada ini. Kalau kita mau fokus pada nomor dua. Kemudian beberapa teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi. Yang pertama adalah bertanya langsung kepada ahlinya. Misalnya ahli pohon ya, misalkan seperti Pak Yusan. Nah, Pak Yusan itu boleh dipakai sebagai ahlinya. Kalau saya belum, saya bukan ahli. Cuma saya, saya bukan ahli tapi tidak, bukan ahli pohon maksudnya ya. Saya tidak bisa dipakai sebagai ahli pohon. Kemudian mencocokkannya dengan herbarium. Nanti kita juga akan praktikum cara membuat herbarium. Nah, kenapa dilakukan herbarium? Biasanya orang-orang yang melakukan herbarium karena dia misalkan, dia ngambil misalkan spesimen dari hutan ya. Tapi dia tidak tahu jenisnya apa. Kemudian dia ambil, kemudian misalkan kalau kita punya koleksi herbarium bisa itu dicocokkan. Kemudian mencocokkan dengan urayan dan gambar dalam buku flora atau monografi. Biasanya di lab botani ya, di lab lab tumbuhan itu ada namanya buku monografi. Berisi foto-foto tumbuhan ya, jelas dengan namanya, nama latinnya, semuanya itu lengkap. Kemudian menggunakan kunci identifikasi. Jadi ada namanya kunci determinasi ya. Nanti kita akan melakukan selidik terhadap daun pohon tersebut. Biasanya yang dipakai itu adalah pada morpus daunnya. Jadi dari ciri-ciri daun tersebut, kita selidiki, kita telusuri, nanti akan ketemu jenisnya apa. Nah, ini beberapa pengertian ya dalam identifikasi tumbuhan. Yaitu yang pertama itu adalah herbarium ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dan sudah pernah mengumpulkan herbarium. Jadi itu adalah bagian dari tumbuhan. Ya, baik itu bunga, buah, daun. Akar, batang juga ada yang diawetkan. Kemudian disimpan. Dan kemudian disimpan ya, atau misalkan dikoleksi lah istilahnya gitu. Nah, kalau herbarium itu, umumnya itu yang paling banyak dipakai adalah daun. Karena mungkin daun itu yang lebih gampang diperoleh ya. Jadi dia ada setiap tahun. Beda sama bunga dan buah. Dia kan arti kalau bunga itu hanya berbunga pada waktu tertentu. Sama dengan buah, hanya berbuah pada waktu tertentu. Sehingga kadang kita kesulitan untuk menemukannya. Kalau daun itu, dia selalu ada setiap tahun gitu. Jadi kita bisa ngambil daunnya gitu. Kemudian buku Plora. Memuraikan Plora suatu wilayah atau kawasan. Nah, ini buku nih. Ada memang buku Plora Objata ya. Satu sampai tiga. Ini saya pernah lihat bukunya. Bukunya tebal banget. Tapi belum pernah saya baca. Kemudian Plora Objibodas. Ini nih tentang pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan di Objibodas. Itu ada nih. Kemudian Plora Malaysiana. Ini Plora untuk wilayah Malaysiana, Malaysia, Indonesia. Nah, ini seharusnya kita wajib punya nih. Di fakultas keutatan. Tapi saya nggak tahu. Coba nanti saya tanya apakah kita punya buku ini. Untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan kunci determinasi. Mungkin nanti. Kemudian ada monokrapi ya. Monokrapi itu menguraikan Plora suatu takson tertentu. Misalkan monokrap Ustria, monokrap Objibodas. Ini terlalu spesifik ya. Ini udah ke spesifik banget. Itu satu monokrap itu, satu family. Misalkan atau satu suku atau satu marga. Sehingga ini terlalu spesifik. Ini kayaknya ada. Kalau untuk Deptorocarpace itu ada. Karena dia kan family Deptorocarpace ini adalah family yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian kunci identifikasi. Analisis buatan yang berisi ciri-ciri khas suatu takson tumbuhan yang disusun sedemikian rupa. Sehingga selangkah dan selangkah si pemakai kunci dipaksa memilih satu di antara dua pilihan. Dan akhirnya dapat ditentukan nama atau identitas takson tersebut. Ini nih kunci identifikasi atau kunci determinasi yang akan kita buat. Nah ini kita akan menelusrinya berdasarkan ciri-ciri khas dari takson tumbuhan tersebut. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah ini ya kunci identifikasi. Nah kunci identifikasi itu ada dua. Ada yang bentuknya sejajar atau paralel. Yang kedua ada bentuknya bertaki. Persyaratannya cara pembuatan kunci identifikasi itu harus berisi dua pernyataan bertentangan. Jadi kalau kita ingin membuat kunci determinasi pada tumbuhan satu dan tumbuhan dua itu harus bertentangan. Contohnya gini. Satu harus daun majemuk. Satu harus daun tunggal. Satu misalkan harus alternate. Satu misalkan opposite. Satu misalkan. Pokoknya konotasinya itu dalam morfologi tumbuhan itu bertentangan. Maksudnya bertentangan atau berkelompok misalkan gitu. Kemudian dimulai dengan pernyataan sifat atau nama organ yang sama. Kalau misalkan kita mulainya dari daun, oke dari daun. Kalau misalkan kita mulai dari batang, oke dari batang gitu. Tidak bisa mentri-mentri. Misalkan kita membandingkan antara daun dan batang. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa dicetokkan. Kemudian menghindari pernyataan negatif kata tidak atau bukan. Misalkan daun tunggal dan daun tidak tunggal. Itu tidak boleh tidak tunggal. Berarti pasangannya adalah daun tunggal dan daun majemuk. Kemudian jumlah nomor pasangan pernyataan adalah n dikurang satu. Di mana adalah n jumlah takson. Jadi nanti jumlah nomor pasangannya itu n-1. Kalau misalkan jenisnya kita itu ada 8, kemudian dikurang satu. Maka n adalah jumlah taksonnya adalah 7. Ini contohnya adalah penyusunan kunci identifikasi untuk 5 spesies daun berdasarkan sifat morpologinya. Ini contohnya. Jadi ada 5 spesimen. Ada 5 jenis tumbuhan pohon di sini. Ada gemelina, kembang merak, sawo doran, nangka, dan mahoni. Ini dia ada 5 jenis. Kemudian 5 jenis ini kita identifikasi. Ini dia. Kemudian kita identifikasi. Pertama gemelina arborea. Dia itu adalah daun tunggal. Kemudian tata daunnya oposite. Kemudian yang kaisalapania, dia itu adalah daun majemuk menirip ganda. Alternate. Kemudian apa ini? Sebentar. Kaisalapain itu. Kaisalapain sawo doran. Kemudian yang sawo doran, misalkan dia itu daun tunggal. Tata letak daunnya alternate di stick house. Kemudian yang nangka, dia daun tunggal. Kemudian alternate, bagian bawahnya hijau. Kemudian sweetenia makropila. Daun majemuk menirip ganda. Satu. Dan kemudian dia alternate. Kita buat. Ini dia kunci interminasinya. Nah ini setelah kita identifikasi, kita buat bentuknya. Yang pertama, dia mulai dari daun majemuk. Daun majemuk, daun tunggal. Daun majemuk itu apa aja? Daun majemuk itu adalah kaisalapainya pulcherima sama sweetenia. Nah, makanya nomor satu, daun majemuk. Kemudian kita lanjut ke majemuk ke nomor dua. Yaitu daun majemuk itu ada dua. Daun majemuk itu. Nah, daun majemuk itu ada berapa? Ada yang menyirip ganda satu, ada yang menyirip ganda dua. Nah, disini. Daun majemuk menyirip ganda satu itu adalah sweetenia makropila. Daun majemuk menyirip ganda dua itu adalah kaisalapainya pulcherima. Kemudian daun tunggal. Daun tunggal, kita lihat siapa yang daun tunggal. Daun tunggal itu adalah misalkan, ini daun tunggal itu adalah sawo duren sama gemelina. Ya, gemelina. Nah, kita bandingkan nih. Atau misalkan langkah. Langkah juga nih. Nah, ini ada tiga kan? Nah, disini ada tiga nih. Yang daun tunggal itu ada tiga. Yang pertama itu nangkah. Kemudian sawo duren sama arborea. Kita lihat nih yang tiga ini ya. Mana yang bisa dibandingkan? Nah, yang bisa kalau yang ini, kita lihat dulu yang mana yang bisa dibandingkan. Nah, yang bisa dibandingkan ini kan nangkah sama arborea. Nah, soalnya dia beda dibandingkan kalau misalkan sawo duren. Sawo duren sama nangkah, dia itu sama. Sama-sama daun tunggal dan apa namanya, sama-sama daun tunggal dan tata letak daunnya juga sama. Kita mencari yang sifatnya berbeda. Kalau nangkah sama arborea, dia ciri-cirinya beda. Satu tunggal, sama-sama tunggal, tapi tata letak daunnya berbeda. Jadi kita pakai nangkah sama arborea. Kita pilih tata letak daunnya oposite atau alternate. Kita lihat di kuncinya. Ini susah nih kalau nggak dipraktekkan langsung nih. Semoga kalian paham aja nih ya. Yang terlihat nih. Nah, ini dia buat alternate sama oposite. Nah, yang oposite itu daun tunggal ya. Daun tunggal oposite itu arborea. Kemudian yang sama itu kan tadi nangkah sama sawo duren. Nah, kita lihat lagi ciri khususnya apa yang membedakan dia. Nah, dilihatnya lah bagian bawah daunnya. Atau misalkan bentuk daun. Bentuk daun juga boleh satu opolongus. Atau satu misalkan oposite. Satu opolongus misalkan gitu. Satunya lagi, eh satu oposite. Satunya lagi oposite. Misalkan aja kayak gitu. Ini bebas. Ini hanya salah satu bagian dari ciri khasnya. Nah, dia ambil adalah bagian bawah daun. Bagian bawah daun yang hijau itu siapa? Misalkan langkah. Bagian bawah daun yang coklat itu adalah misalkan sawo duren. Kira-kira gini. Ini adalah bentuk penulisannya kunci determinasi yang saya agaknya ragu teman-teman memahami ini. Karena ini butuh praktikum ya. Kita harus benar-benar pegang daunnya. Kemudian kita analisis daunnya. Kemudian baru kita buat seperti ini. Yang semester satu kemarin itu seharian saya ngajarin ini gitu. Apalagi ini dengan online. Ya Allah, semoga kalian paham lah. Kemudian setelah dibuat kunci determinasi konsepnya, kemudian kita buat bentuk sejajarnya. Nanti ini ditulis dari kerangka ini, yang bertakik ini ditulis seperti ini. Penulisannya adalah dimulai berdasarkan nomor. Misalkan nomor satu, bentuk daun. A, daun majemuk. B, daun tunggal. Nomor dua, daun majemuk menyirip ganda satu. Daun majemuk menyirip ganda dua. Sehingga bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman silakan pelajari lah ini ya. Sampai dia nomornya sampai terakhir. Nah ini kunci determinasi bentuk bertakik lagi. Ini beda lagi. Tapi teman-teman cukup pahami yang satu ini aja. Cukup tahu yang ini aja. Kalau ini tidak usah lah. Oke, terima kasih banyak untuk menonton video ini. Saya bingung nih, kalian ini kunci determinasi. Soalnya kunci determinasi ini penting. Jadi saya sedang mencari cara bagaimana praktikum kita menggunakan kunci determinasi. Semoga saya segera mendapatkan ide-nya ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya telah menyaksikan video ini. Saya meskipun beberapa ada kendala, mohon di maafkan jika videonya ini kurang jelas. Kita lanjutkan diskusi di WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.